Terima kasih telah menonton! Tidak ada yang memberitahu kalau kami harus punya paspor. Kau tidak tahu siapa dia. Dia avatar. Aku melihat avatar lima puluh kali setiap hari. Dan itu bukan kostum yang mengagumkan. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan. Apa aku harus panggil keamanan? Itu tidak perlu. Selanjutnya? Biar aku yang tangani. Nama kutub Weifung. Aku butuh empat tiket. Oh, cap emas serigala terbang. Menyenangkan sekali bisa membantu keluarga Weifung. Itu adalah kesenanganmu. Seperti yang kau lihat, aku, Buta, dan ketiga orang ini adalah para penunturi. Tapi binatangnya... Dia adalah penglihatanku saat ini. Ya, biasanya hanya satu tiket untuk satu paspor. Tapi karena dokumen ini sangat resmi, aku rasa sama harganya dengan empat tiket. Terima kasih banyak. Hebat! Kau menangani wanita itu dengan baik. Mana tiket dan paspornya? Apa ada masalah? Ya, aku punya masalah denganmu. Aku pernah lihat orang sepertimu agak kasar dan mengira kalau dirimu itu hebat. Karena kau berkelana dengan Avatar. Apa aku mengenalmu? Jadi kau tidak ingat. Mungkin kau akan ingat ini. Zuki! Saka, senang bertemu denganmu. Kau terlihat berbeda tanpa riasanmu dan baju barumu. Kerumunan itu membuat para penjaga harus memakainya. Dan sekarang, coba lihat dirimu. Kau masih berlatih? Aku menggunakan dahan pohon dan melakukan beberapa gerakan sekali-sekali. Tidak ada yang serius. Apa ada pejuang Kiyoshi lain di sekitar sini? Ya, sejak kau pergi, kami mencari cara menolong orang. Kami pernah membantu beberapa pelarian dan kami berada di sini sejak itu. Hai, Momo. Aku senang bertemu denganmu lagi. Kenapa kalian butuh tiket untuk naik kapal? Kalian kan hanya tinggal terbang dengan apa. Apa hilang? Kami berharap bisa menemukannya di Basingse. Aku prihatin mendengarnya. Kau tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa. Bisakah kalian berhenti mengkhawatirkanku? Avatar Eng, kau harus menolong kami. Seseorang mengambil barang-barang kami. Paspor kami, tiket kami, semuanya hilang. Aku akan bicara dengan wanita itu. Tak ada paspor, tak ada tiket. Tapi dia sedang hamil dan semua barangnya telah dicuri. Kau harus membuat pengecualian. Tidak ada pengecualian. Jika aku berikan tiket begitu saja pada semua orang, itu sama saja tidak ada aturan. Dan kau tahu apa artinya itu? Tidak ada peradaban. Tukar saja dengan tiket kami. Tidak. Tapi... Selanjutnya! Jangan khawatir, kau akan sampai ke sana dengan selamat. Akanku antar kau melewati jalur naga. Aku tidak percaya kita menggembalikan tiket kita dan malah memilih jalur naga. Aku tidak percaya kau masih mengeluh tentang itu. Aku juga ikut. Kau yakin ini ide bagus? Saka, kau ingin aku ikutkan? Benar, hanya saja... Hanya apa? Tidak ada. Aku senang kau ikut. Apa ini jalur naganya? Kukira dia lebih lebar lagi, seperti naga. Ternyata aku salah. Lihat tulisan itu. Buruk sekali. Apa katanya? Tertulis, harapan yang terbang. Mungkinkah harapan kita yang terbuang? Hanya itu yang kita punya. Entahlah. Biksu itu bilang kalau harapan adalah pengalih perhatian. Jadi mungkin kita memang harus membuangnya. Kau sedang bicara apa, Eng? Harapan tidak akan membawa kita ke Ba Sing Se. Juga tidak akan bisa menemukan apa. Kita harus fokus apa yang kita lakukan sekarang. Dan itu adalah melintasi jalur ini. Baiklah, kalau kau bilang begitu.